Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut kerjasama di berbagai bidang dengan negara Denmark. Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Stanfrey Maud Nielsen, saat berkunjung ke gedung negara Gerahadi Surabaya pada Kamis 20 Juni menyatakan, tertarik untuk berinvestasi di jatim, diantaranya di bidang industri perkapalan, perikanan, serta pengelolaan energi. Penjabat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prof. Jatim, Bobi Sumiarsono, menyatakan tiga bidang tersebut tengah dikembangkan di tanah air, khususnya di bidang energi yang sedang berupaya go green. Dan giat-giatnya seperti di tanah air, go green, artinya bagaimana semua industri, transportasi, dan lain sebagainya di elektrifikasi. Dan mudah-mudahan ini bisa bertemu dan bisa dikerjaan tamakan di masa menata. But the problem is, how do we generate this electricity in a green way, in a sustainable way? BEMPROF Jatim dan pemerintah Denmark sepakat untuk menindaklanjuti rencana kerjasama yang telah dibicarakan di gedung negara Gerahadi Surabaya, melalui sejumlah pertemuan yang diagendakan dalam waktu dekat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrubloh, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!